Jakarta, sejumlah ormas Islam serta kader dan simpatisan Partai Bulan Bintang, PBB, demonstrasi di depan kantor KPU RI, mereka menyebut PBB dizalimi dan jadi korban permainan. Melihat dari sidang sudah jelas ini adalah permainan, ini adalah kezaliman oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dari KPU Papua dan KPU Manokwari Selatan, kata Ketua DPC PBB Tangerang Selatan. Johnson saat ditemui di lokasi, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Jumat, 2 Maret 2018. Jakarta, sejumlah ormas Islam serta kader dan simpatisan Partai Bulan Bintang, PBB, demonstrasi di depan kantor KPU RI, mereka menyebut PBB dizalimi dan jadi korban permainan. Melihat dari sidang sudah jelas ini adalah permainan, ini adalah kezaliman oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dari KPU Papua dan KPU Manokwari Selatan, kata Ketua DPC PBB Tangerang Selatan. Johnson saat ditemui di lokasi, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Jumat, 2 Maret 2018. Selain menggelar demo, Johnson menyebut PBB juga menempuh jalur hukum. Mereka tetap berupaya agar PBB bisa ikut pemilu 2019. Di samping masyarakat membela kita melalui aksi damai ini, kita akan tuntut secara hukum, sampai kapanpun hukum akan kita tegakkan, ucapnya. Selain menggelar demo di depan kantor KPU, mereka juga akan melakukan orasi di depan kantor bawah selu RI, mereka akan bergerak setelah selesai orasi di depan kantor KPU, sebagaimana diketahui. PBB tak lolos verifikasi faktual, hal ini menyebabkan PBB tak dapat ikut meramaikan pemilu 2019 nanti, PBB sempat menggugat KPU ke bawah selu, mediasi yang dilakukan buntu. Penyelesaian kasus dilanjutkan dengan sidang adjudikasi di bawah selu.